Intro Hai parent and kids, apa kabar? Selamat datang di Mistrisya Channel Ini adalah episode yang pertama dari channel ini Saya akan memperkenalkan Dili terlebih dahulu Saat ini, Mistrisya sebagai pengajar di salah satu preschool Bagi saya, mengajar adalah merupakan passion Karena selama 18 tahun mengajar Saya menyaksikan tumbuh kembang anak dan murid saya Dan itu membuat saya semakin bersemangat Untuk bisa memberikan kontribusi yang lebih Pada pendidikan anak sejak dini Dengan basic ilmu psikologi dan manajemen pendidikan Maka, saya akan membagikan banyak sekali pengalaman yang saya dapatkan Bagaimana memberikan stimulus yang tepat Bagi anak usia dini Terima kasih telah menonton! Dalam dunia pendidikan, kita ketahui bahwa Kelompok anak usia dini merupakan kelompok anak usia 0 sampai dengan 6 tahun Yaitu sebelum mereka memasuki masa sekolah Masa ini oleh beberapa ahli sering disebut sebagai golden age Atau masa keemasan Atau masa keemasan Mengapa? Karena pada masa ini terutama otak anak itu seperti spons Yang mampu menyerap apa saja stimulus yang ia terima dari lingkungannya Dengan kata lain, jika yang diserap adalah stimulus yang baik atau positif Maka hal ini akan berkontribusi terhadap perkembangan multiple intelligence-nya Dan tentunya perkembangan pada diri anak akan optimal Namun sebaliknya, jika stimulus yang didapat negatif Maka tentunya perkembangannya tidak akan optimal Hal inilah yang perlu diketahui oleh semua parents Saya yakin seluruh parents yang menyaksikan channel ini Menginginkan yang terbaik untuk buah hatinya Jadi sudah tepat sekali parents berada pada channel ini Karena memulai episode selanjutnya Miss Trisa akan hadir sebagai sahabat Untuk menemani parents mendidik buah hatinya Dengan memberikan stimulus-stimulus yang tepat Bagi perkembangan buah hati Sehingga buah hati parents kalian Pada masa yang akan datang Bisa menjadi pribadi yang membanggakan dan cemerlang Di channel Miss Trisa Juga akan dibahas mengenai tubuh kembang buah hati Selain itu juga tips dan trik menghadapi Serta mendidik buah hati sesuai dengan tahapan usia Selanjutnya memberikan stimulus kegiatan yang tepat Bagi buah hati sesuai dengan tahapan usianya Miss Trisa berharap Bahwa melalui channel ini Dapat membantu semua parents and kids yang menyaksikan Untuk membangun channel ini Jangan lupa klik subscribe dan tekan tombol loncengnya Supaya selalu bisa mendapatkan notifikasi dari saya Jika parents merasa mendapatkan manfaat dari channel ini Like and share Supaya lebih banyak lagi parents yang bisa berkembang bersama dengan channel ini Dan jangan lupa untuk komen Jika parents merasa perlu untuk memberikan saran Atau usulan Atau bisa juga pertanyaan seputar pendidikan anak usia dini So parents and kids Thank you for watching Until we meet again Miss Trisha Sign out